Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pasca libur natal dan jelang libur tahun baru, wisatawan masih memanfaatkan liburan dengan berwisata di kawasan Lembang, Bandung Barat pada selasa siang. Ribuan wisatawan masih memadati area wisata Lembang, terlebih di wisata tersebut terdapat wahana baru bernama Hobbit Slide. Beginilah suasana liburan di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Wisatawan masih memadati kawasan Palm House, Lembang. Para wisatawan terlihat menikmati suasana libur natal sambil merasakan udara segar dan dingin di lokasi objek wisata berkonsep farm tersebut. Di lokasi wisata ini, pengunjung selain bisa diberikan edukasi dengan memberikan makanan pada hewan ternak, pengunjung pun dapat mencoba salah satu wahana baru yang ada di wisata farmhouse Lembang yang cukup seru dan cocok untuk keluarga. Pengelola wisata, Nicholas, menjelaskan di dua hari pasca natal dan jelang libur tahun baru, wisatawan masih cukup antusias mendatangi Lembang. Terlebih di tempatnya terdapat wahana baru yakni Hobbit Slide yang cocok untuk keluarga. Antusiasi sangat bagus sekali ya, terutama di libur natal dan libur tahun baru, karena banyak para pengunjung yang mau masuk di kota Bandung, kota Lembang mencoba wahana baru ya, terutama di farmhouse ini kita ada wahana baru, jadi bagi siapa saja ingin datang ke sini, bisa sekalian coba gitu loh, nanti bisa merasakan sendiri sensasinya gimana. Menurut wisatawan ASA Jakarta, Rahman bersama anaknya mengaku cukup senang dan seru. Dirinya bersama keluarga menikmati liburan anak sekolah di Lembang, dirinya mengaku baru pertama kali liburan bersama keluarga ke Bandung dan berwisata di Lembang yang banyak disuguhi alam sejuk. Dirinya bersama anaknya mencoba wahana baru di farmhouse dan cukup seru dan aman untuk keluarga. Mencoba wahana seru apa Pak? Sudah, tapi ini seru lah karena anak kecil bisa ikut sendiri, bisa nyobain sendiri. Bisa tandem juga? Bisa tandem juga. Apa ya? Terang. Gimana rasanya? Seperti terbang atau gimana? Mau terbang gak? Terbang. Oh gitu loh. Tapi takut Pak prosotanya kan tinggi ini terus muncur ke bawah gitu, tadi gimana? Berarti ya? Memang senang ya, prosota. Pengelola wisata PAMHOS Lembang pun menambahkan di libur sekolah ini kunjungan wisata meningkat sebanyak 20% dibandingkan hari biasanya. Seperti diketahui, Lembang masih menjadi primadona untuk perwisata saat libur sekolah maupun libur pergantian tahun baru 2023. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!